Underpass yang dikerjakan sejak November 2018 dan berakhir pada Desember 2019 lalu, kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Jalan bawah tanah ini memiliki dua jalur dengan empat lajur. Di setiap ujung dibuat gate atau pintu gerbang, khusus untuk melakukan pemeriksaan keamanan muatan yang dibawa kendaraan sebelum memasuki underpass. Pemeriksaan harus dilakukan karena bandara ini termasuk objek vital. Di sepanjang underpass banyak dihiasi ornamen seperti ornamen tari angguk dan jatilan asli budaya Kulonprogo. Untuk mengantisipasi air hujan dan banjir, telah disiapkan sumur tampungan yang lebih dalam atau disebut the watering. Kantong-kantong sumur akan menampung luapan air saat hujan dan banjir, kemudian air disedot keluar untuk dibuang. Underpass ini diklaim tahan air dan tahan gempa karena memiliki ketebalan hingga 60 cm. Warga sangat antusias dengan dibukanya underpass ini membuat arus lalu lintas sempat mengular sejak pagi tadi.